Pendekar Kidal Jilid 31. Meteling Kun Gi terpejak M, dia berdiri di A.M., sesaat lamanya baru air mukanya tampak bersemu merah, pelahan dia menghirut napas panjang dan mim buka mata. Melihat loh bijin mim apahnya, sorot matanya menunjuk rasa kaget dan keheranan, ia pun merasa rikuh, katanya, terima kasih nona, aku tidak apa. Jengah loh bijin, katanya dengan mengerling, sebetulnya apa yang terjadi Cong Su Chia. Hiamping Chi yang tokoh siu memang lihai sekali, demikian ucap Kun Gi, sedikit lina, badanku terembes hawa dingin, seluruh badan seketika terasa mimbeku. Sekarang sudah baik bukan tanya loh bijin penuh perhatian. Untung segera aku minyadari kelalaian ku, sekarang sudah. Baik. Kalau toa menyelutuk, tokoh siu berjuluk Ting Sin, malah ikat es, entah betapa banyak tokoh kangow yang kecundang oleh Hiamping Chiang, malah em ini ia kebentur congcoh, tamatlah riwayat kejahatannya yang kelewat takaran. Kun Gi menoleh ke sekitarnya, tanyanya, musuh sudah mundur seluruhnya. Mendengar suara sempritan, Liu Esi Ancu di arah timur tiba mengundurkan diri, sementara ke sembilan Sing Sioka di sebelah. Barat telah dibereskan oleh darah kembang dan terbakar Min jadi abu oleh peluru Bikya M. Tan. Kun Gi menghelar napas lega, katanya, tai siang mi imang serba tahu, ramalannya tidak pernah meleset, segala gerak-gerik musuh sudah tergenggam di telapak tangannya, sungguh amat mengagumkan. Kalau toa berkata, Ui Lyong Tong Cuci Hwe Ibing juga segera mengundurkan diri setelah mendengar suara sempetan tadi, karena congcoh tidak memberi perintah, kami teidak berani bergerak. Sukalah congcoh segera ambil tindakan. Kun Gi mi mandang ke arah Ui Lyong Tong di kejauhan sana, tampak gua itu bermulut besar dan tinggi, pintu gua terbuka lebar, seperti tiada penjagaan, keadaan gelap pekatak kelihatan keadaan di dalam, diam timbul rasa curiganya, katanya setelah tep pekur sebentar, Ui Lyong Tong adalah pusat pimpinan Hek Lyong Hwe. Kalau pintunya terbuka lebar tentu ada perangkapnya, lebih baik kita bekerja menurut pesan Thaish yang saja. Loh bijin mingiakan, segera diami beri tanda, empat darah kembang segera pikul tandu kecil itu menghampiri. Inilah bunyi tulisan Thaishian dalam surat rahasianya, terjang ke bawah Ui Lyong Giam, lemparkan tandu ini ke Ui Lyong Tong. Kun Gi suruh orang banyak berpencaran mencari tempat masing dan mengepung Ui Lyong Tong dengan ketat. Sementara, empat Hau Hoat Suci yang angkat tandu itu segera diayunnya bolak-balik terus dilemparkan ke Ui Lyong Tong. Karena lemparan yang kuat, tandu itu meluncur kencang ke mulut Ui Lyong Tong yang mengangal lebar, tertampaklah api tepercik terus terdengar ledakan keras yang menggelegar menggetarkan bumi. Bumi laksana GMPA keras, sementara ledakan masih terus berbunyi saling susul sehingga tebing di puncak atas sana retak dan batu besar sama menggelindang berjatuhan tercampur dengan padas yang terlempar keluar dari dalam gua, terdengar suara jerit tangis dan pekek orang di sana sini puluhan tombak di sekitar. Lembah diliputi asap dan debu yang tercampur dengan batu yang beterbangan, jari tangan sendiri sampai tidak terlihat jelas apalagi mengawasi temen yang lain. Kiranya tandu itu berisi bahan peledak yang beratnya hampir sekubintal, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat daya ledakannya, ternyata Ui Lyong Tong telah diledakan hingga rata dengan tanah. Ngarai lembah naga kuning di atas sana pun telah gugur rata mi menui lembah. Waktu mi baca surat rahasia Tais yang tadi sebetulnya kungi sudah mendapat firasat bahwa yang tersimpan di dalam tandu pasti obat bakar yang amat lihai kekuatannya, baru tandu dilempar ke dalam gua pasti menimbulkan kobaran api besar, karena tak bisa menyembunyikan diri pasti kawanan bangsat Hek Lyong HWE akan terjang keluar. Oleh karena itu dia suruh 8 HO Hoat Sucia dan 0 darah kembang berpencar mengepung Ui Lyong Tong, musuh yang lari keluar akan ditumpas atau ditawan hidup. Dia sudah perintahkan semua orang bersembunyi agak jauh dari mulut gua, supaya senjata api sendiri tidak melukai mereka, tapi tak pernah terduga olehnya bahwa tandu itu mi bawa sekuintal bahan peledak, betapa dasyat kekuatannya, gua sebesar itu serta ngarai di atas pun dibikin gugur dan lebur. Begitu mendengar suara ledakan kungi lantas merasakan getaran hebat mirip GMPA bumi, lembah dan ngarai seperti berguncang, keadaan amat gawat sekali, lekas diakerahkan lewekang serta mim bentak sekeras guntur, semua mundur. Walau dia berseru dengan kekuatan lewekang yang tinggi, kalau dalam keadaan biasa suaranya mungkin bisa terdengar cukup jauh, tapi kini gunung gugur bumi berguncang hebat, suara ledakan masih terus berkumandang saling susul sehingga seruannya tak terdengar sama sekali. Melihat gelagat jelek, sekali raih kungi pegang tangan kolotoa yang berdiri di sampingnya sembari mi loncat mundur sejauh. Mungkin kongsans yang berdiri di sebelah kiri, mulutnya pun berteriak, song heng, tio heng, lekas mundur begitu bergerak, dengan gaya serigala menubruk sekaligus dia mi lompat mundur sejauhnya. Waktu dia berdiri tegak dan menoleh, batu sebesar gajah sedang bergelundungan dari atas ngarai, debu beterbangan dan batu berlompatan menguruk lembah. Tadi masih terdengar beberapa kali jeritan kaget dan kesakitan di sana sini, kini kecuali batu gunung yang masih bergelindingan dengan suara gemuruh, suara orang tak terdengar lagi. Agaknya semua orang sudah teruruk di bawah runtuhan. Kaget kongsun siang, ia coba berteriak, congcoh, cong sucia. Titik. Tanda petik. Didengarnya suara kungi juga sedang berteriak, kongsun heng, kau tidak apa? Ling heng, teriak kongsun siang berjingkrak girang, secepat terbang dia melompat ke arah datangnya suara. Di tanah lapang berumput agak jauh sana keadaan masih gelap berkabut debu, tampak lingkun di tengah berjongkok, sebelah tangannya menekan punggung kolotoa, kiranya tengah menyalurkan hawa murni ke badan orang. Tiba di samping orang kongsun siang lantas bertanya, Congcoh, kenapa, kolotoa? Sebelah tangan kungi tetap tak bergerak, katanya gegetun, waktu ku tarik dia lompat ke belakang dada kolotoa keterjang batu terbang, mungkin. Belum habis dia bicara, dilihatnya kolotoa telah membuka matanya, sinar matanya pudar, bibir bergerak mengeluarkan suara lemah, katanya terputus. Terima kasih titik. Cong.coh, aku tak, tak tahan. Titik lagi, uiliong.tong.di belakangnya ada-ada. Sebuah jalan rahasia titik menembus, darah. Segar tahu menyembur keluar dari mulutnya, sehingga dia tak mampu meneruskan katanya. Lekas kongsun siang berkata, Kolotoa, tenangkan hatimu, apakah maksudmu bahwa di belakang uiliong.tong ada jalan rahasia yang tembus kemana? Kungi lepaskan telapak tangan yang menekan punggung orang, katanya rawan, Dia sudah mangkat, pelan dia berdiri, matanya menjelajah sekitarnya, tanpa terasa dia berkata dengan nada, Sedih, kongsun heng, agaknya tinggal kita berdua saja yang masih ketinggalan hidup dalam rombongan besar kita tadi. Mungkin masih ada yang S4 lolos, debu masih mengepul setebal ini dan sukar melihat keadaan, ujar kongsun siang. Kungi mi ngeleng dan berkata setelah menghela nafas, peristiwa ini terjadi amat mendadak, Kita berdiri lima cumbaka di luar uiliong.tong, begitu mi liat gelagat jelek aku segera menarik Kolotoa mi lompat ke belakang, Tapi Kolotoa tetap keterjang batu, padahal darah kembang dan houhoat suciat tersebar di sekeliling uiliong.tong dalam jarak T3 tumbak. Mana mungkin mereka sempat mi loloskan diri? Kesemronoanku yang harus disalahkan, sejak mula harus ku duga bila dalam tandu pasti tersimpan bahan peledak yang amat lihai, Seharusnya ku suruh semua orang berdiri lebih jauh lagi. Kongsun siang berkata, hal ini tak bisa menyalahkan congcoh, Kalau tai siang mi bawa dinamit di dalam tandu seharusnya dia jelaskan dalam surat petunjuknya, Menurut dugaanku, dinamit yang dapat mengugurkan separoh gunung ini kalau tidak sekuintal pasti ada 8 atau 90 kati beratnya, Kalau memang tidak tahu menahu, Umpama berdiri jauh dan berilmu silat tinggi juga takkan sempat menghindarkan diri, Apalagi menurut petunjuk kita harus menerjang masuk ke uiliong.tong, Bahwa congcoh sudah suruh mereka menyebar sejauh 3 tombak, ini sudah cukup cermat juga, Secara langsung dia salahkan tai siang yang tidak menjelaskan persoalannya sehingga jatuh korban sebanyak ini. Kunggi diam sejenak tanpa bersuara, pelan kepalanya terangkat dan berkata, Kongsun heng, marilah kita berpencarmi meriksa keadaan, Mungkin masih ada yang cuma terluka parah dan belum ajal, perlu segera kita menolongnya. Kongsun siang mengangguk, katanya, benar congcoh. Mereka lantas berpencar ke kanan-kiri dan mi meriksa sekitar uiliong.tong, Debu yang beterbangan sudah mulai reda, keadaan sudah mulai terang. Maka puluhan tumbak sekeliling uiliong.tong bisa terlihat jelas, Ternyata batu padas melulu yang berserakan mi bukit di tempat itu, Keadaan sudah berubah bentuk dan tak dikenal lagi. Pertama kungi menemukan jenazah Song Tekseng, Dia sudah berada tujuh tombaka jauhnya dari uiliong.tong, Punggungnya tertindih batu besar dan mati tengkurap. Bergidik seram kungi, dia emia berkata, Song heng, tenangkanlah dirimu dalam istirahatmu, Nanti akan ku kebumikan bersama dengan kawan yang lain. Lalu dia maju lebih lanjut, ditemukan pula loh bijin, Tadi dia berdiri tepat di mulut uiliong.tong, Badannya gepeng tertindih batu besar yang jatuh ke bawah, Hanya sebelah tangannya saja yang kelihatan menjulur keluar, Kematiannya amat mengenaskan. Dari lengan bajunya kungi mengenali loh bijin yang tertindih di bawah batu ini, Mengingat kebaikan orang yang telah mimapah dirinya Tanpa hiraukan perbedaan laki-perempuan waktu dirinya sempoyongan Setelah mengadu kekuatan dengan Hiamping Chiang Toko Siu, Sungguh ia berterima kasih dan terharu, Kini bertambah lagi sedih dan pilu, Kejadian baru berselang beberapa kejap, Tapi jiwa orang sudah mangkat mendahulunya. Pada saat itulah, Mendadak seorang berteriak serak di sebelah kiri sana, Lekas kemari, Tolonglah aku. Cepat kungi mimburu ke sana seraya berteriak, Di mana kau? Mendengar suara kungi, Agaknya terbangkit semangat orang itu, Teriaknya lebih keras, Congcoh, Inilah aku tingkiau, Tertindih di celah batu besar ini. Belum habis dia bicara kungi sudah melompat tiba, Tampak olehnya tingkiau tertindih di bawah sebuah batu raksasa yang ribuan kati beratnya. Waktu batu raksasa ini minggelundung dari puncak, Kebetulan mimbentur batu padas yang menonjol dari dinding gunung sebelah belakang dan tingkiau kebetulan sembunyi di bawah batu padas yang menonjol ini sehingga batu raksasa tadi tidak menindihnya hancur, dia terjepit di celah batu tanpa bisa bergerak, hanya kepalanya saja yang menongol keluar. Ting heng tidak terluka bukan tanya kungi. Badan tingkiau merengkal, sahutnya, hamba tidak apa, tempat ini kebetulan cukup untuk sembunyi, kalau tidak badanku tentu sudah hancur lebur. Mengawasi batu raksasa ini, kungi mim perkirakan batu ini ada seribu kati beratnya, maka diakerahkan tenaga, pelan kedua tangannya menyanggah batu serta mendorongnya ke samping, katanya, awas tingheng, sekali gentak, batu besar itu kena digeser ke atas. Tanpa ayal tingkiau mim berosot keluar, katanya sambil mim lempat berdiri, congcoh, hamba sudah keluar. Pelan kungi lepaskan batu raksasa itu, katanya kemudian, tingheng, lekas sama di sebentar, apakah kau terluka? Tingkiau menggerakkan kaki tangannya serta menghirut napas panjang, katanya tertawa, hamba baik saja, sedikit pun tidak terluka. Selama tingheng, syukurlah kalau tidak terluka, malilah ikut mencari yang lain mungkin masih ada yang perlu ditolong. Mereka maju terus ke sekelilingnya, tapi batu melulu yang tertumbuk, kaki tangan manusia berserak di antara himpitan batu. Jadi sukar dibedakan jasad siapa yang telah tak berbentuk itu, semuanya mati dalam keadaan yang mengerikan. Nol darah kembang tiada satupun yang hidup, delapan hau hoat suciah hanya tingkiau seorang yang selamat, tiga hau hoat ketinggalan kongsun siang saja yang lolos dari amut. Barisan yang meluruk datang berbondong dengan mengerak panji segala kini sudah tertumpas habis oleh ledakan tandu yang dibawa sendiri, jadi bukan mati di medan laga dan gugur bersama musuh. Peledak itu pun sedianya untuk menghancurkan sarang musuh, tak nyana orang sendiri pun ikut menjadi korban. Memangnya ini sudah suratan nasib? Lama kungi berdiri di depan Ui Lyong Tong, tak terbilang betapa berat perasaannya kongsun siang menghampiri, katanya lirih, congcoh, bagaimana kita harus bertindak lebih lanjut? Kecuali kita bertiga agaknya tiada yang hidup lagi, tugas kita sekarang yang utama adalah mengumpulkan jenazah mereka seberta menguburnya. Congcoh meamang benar, tibimbrung tingkiau, berapa banyak yang dapat kita temukan kita kuburkan bersama supaya mereka tenteram di alam baka. Mereka segera bekerja keras, mengeduk liang lahat dan mengumpulkan jenazah yang berserakan setelah dua liang lahat besar mereka gali. Kungi menghampiri jenazah Loh Bijin, dia singkirkan batu besar yang menindis tubuhnya serta mengusung jenazahnya ke dalam liang lahat, sementara kongsun siang dan tingkiau juga sibuk menggotong jenazah darah kembang yang lain, kaki tangan yang terputus berserakan di mana Mereka kumpulkan serta diuruk menjadi satu. Pada liang lahat kedua, mereka kebumikan bersama Song Tek Seng, Kolo Toa serta mencari pula, yang lain semuanya dalam satu liang lahat. Berdiri di depan pusara masal itu kongsun siang terlongong sekian lamanya, katanya, Tio Heng, Tio Laem Jiang, tadi. Bersama ku waktu tandu dilempar ke dalam Ui Liyong Tong, meski tempat kami berdiri tepat di depan Ui Liyong Tong, tapi jaraknya sekitar lima tumbak, Tio Heng meyakinkan ilmu pedang yang mengutamakan kelincahan mengapung di udara, ginkangnya cukup tinggi dan mi lebih aku, bahwa jiwaku bisa selamat, seharusnya Tio Heng pun bisa lolos dari maut, kenapa jenazahnya tidak kita temukan? Maklum, hubungannya dengan Tio Laem Jiang paling intim, tak tertahan air mata pun bercucuran, memikirkan nasib teman baiknya itu. Jangan berduka kongsun heng, takdir menghendaki demikian, kita terima saja musibah ini dengan lapang dada, kata Kun Gi. Congcoh, ucap tingkiau, bukankah Thais yang masih ada sepucuk surat rahasia, entah apa petunjuknya. Cobalah sekarang dibuka. Baru Kun Gi teringat akan hal ini, lekas dia mengeluarkan sambul surat itu serta merobeknya, dilolos keluar secarik kertas putih dan dibebernya begitu kertas terbeber, seketika berubah air muka Kun Gi. Surat kedua yang dikatakan petunjuk ini hanya merupakan lembaran kertas putih mi lulu tanpa tulisan sehuruf pun. Apakah arti kertas putih polos ini? Tandu itu mimuat bahan peledak, setelah Wilyong Tong diledakan, sudah tiada lagi tugas mereka selanjutnya, jadi tidak perlu pakai petunjuk segala. Tapi bila orang banyak tidak mati karena ledakan tadi, umpama memang tiada tugas lainnya lagi, mestinya diberitahu ke mana dan bila mana mereka harus berkumpul atau mundur kembali ke Ciok Simbio untuk menunggu perintah selanjutnya. Tanpa petunjuk, itu berarti bahwa rombongan besar yang dipimpinnya ini sudah tiada lagi, sudah tamat seluruhnya. Rupanya Thais yang sudah mim perhitungkan bahwa rombongan besar ini seluruhnya akan menemui ajalnya di tempat ini. Semakin dipikir semakin berkobar amarah Kun Gi, tanpa terasa ia menggera em dan berkata, muslihat yang keji. Apakah Congcoh perlu ketikan apitanya Ting Kiao? Tidak usah, kata Ling Kun Gi. Luekang Congcoh amat tinggi, ucap Kongsun Siang, di tempat gelap dapat melihat dengan terang, entah petunjuk apa yang tertulis di surat Tai Siang. Surat rahasia ini tanpa satu huruf pun, kata Kun Gi geram. Mana mungkin teriak Ting Kiao heran. Tanpa petunjuk Tai Siang, kemana kita harus berkumpul dengan rombongan? Rombongan yang lain? Jadi kalian masih ingin menemui Tai Siang? Tanya Kun Gi sengit. Rombongan besar kita tertinggal kita bertiga yang masih hidup, ku kira perlu segera mengadakan kontak dengan dua rombongan yang lain, demikian usul Kongsun Siang. Tergerak hati Kun Gi, batinnya, maklumlah mereka sama terbius oleh Bisin Hiyang Wan, jadi bahan peledak yang dipasang dalam tandu itu melulu untuk menyingkirkan diriku seorang? Ya, melihat taraf kepandayan yang ku yakinkan, jelas dia sendiri takkan mampu kendalikan diriku, maka bersama dengan tugas menyerbu ke UI Liong Tong ini dia hendak membunuhku dengan kekuatan ledakan dasyat itu, maksudnya untuk menghindarkan bencana di kemudian hari. Ai, demi diriku seorang, tak segan dia mengorbankan jiwa orang banyak untuk mengiringi kematianku, nenek ini sungguh kejam dan menikutkan. Melihat Kun Gi tep kekur sekian lama tanpa bersuara, Ting Kio lantas bertanya, Cong Coh, UI Liong Tong sudah hancur, apakah kita perlu kembali dulu ke Cio S. In Bin? Kun Gi diam saja, dari sakunya dia merogoh keluar kantong sulam pemberian Un Hoan Kun tempoh hari serta mim buka ikatannya. Dan mengeluarkan botol porselin kecil, ia menuang enam butir pil jingsintan sebesar kacang hijau serta diangsurkan, katanya, Kong Sun Heng, Ting Heng, kalian masing telan tiga butir obat ini. Kong Sun Heng yang terima tiga butir obat itu dan ditelannya tanpa pikir, tanyanya sambil celingukan, apakah Cong Coh melihat gejala yang tidak beres? Ting Kio juga terima obat itu, dia sedikit ragu, pelan baru menelannya, tanyanya juga, Cong Coh, obat apakah ini? Kedua orang bertanya dalam waktu yang hampir sama. Kun Gi tertawa-tawar, katanya, apakah kalian pernah dengar Bi Sin Wan? Kong Sun Seng Mi lengak, katanya, pernah hamba dengar cerita suhu, Bi Sin Wan adalah sejenis obat bius yang paling keras daya kerja racunnya, konon dulu kaisar Gui Bunto yang mengembang biakannya dari daerah barat, baunya harum semerbak, orang yang menciumnya akan mabuk, malah yang berat bisa mati sesaat kemudian. Terpentang kedua metu, Ting Kio, katanya dengan rasa curiga, jadi obat yang congcoh berikan kepada hamba tadi adalah Bi Sin Wan? Kun Gi tertawa, ujarnya, obat yang kalian makan tadi justru adalah obat penawar Bi Sin Wan itu. Obat penawar Bi Sin Wan? Sejak kapan hamba terkena racun Bi Sin Wan? Tanya Kong Sun Seng Heran. Kadar racun Bi Sin Wan memang amat keras, orang bisa mati bila menciumnya teramat banyak, tapi kalau dapat Mi manfaatkannya dengan racikan obat lain dan dijadikan pil serta dicampur dalam makanan, maka kau akan memakannya tanpa sadar, khasiatnya secara langsung dapat mempengaruhi daya pikir orang, memang kau kelihatan segar bugar dan jernih pikiran, tapi di luar sadarmu kau telah kehilangan tekat perlawanan dan selalu tunduk setia kepada orang yang telah memberi minum itu, sampai mati takkan berubah haluan. Terbeliak mati Kong Sun Seng, katanya, maksud congcoh bahwa Pek Hoa Pang telah memberi Bi Sin Hyang kepada kami sampai di sini tiba dia mangut, katanya pula, betul, setelah hamba ingat, selama dua tahun ini, peduli apapun yang dilakukan Pek Hoa Pang selalu kurasakan betul, terutama terasa bahwa Tai Seng adalah junjungan yang maha agung dan suci, umpama dia menghendaki hamba segera mati, hamba tidak akan ragu mim bunuh diri di hadapannya. Dan sekarang? Bagaimana perasaan Kong Sun Heng tanya kun gi? Sekarang perasaan hamba nyaman dan lapang, timbul rasa curigaku terhadap Tai Seng dan Pek Hoa Pang, gerak-gerik dan sepak terjang mereka serba misterius, bukan mustahil ada sesuatu hubungan rahasia dengan Hek Liyong Hwe. Betul, timbrung ting kiau, hamba pun merasakan demikian, Pek Hoa Pang hanya mim peralat kita semua. Kun gi tersenyum, katanya, syukurlah kalau kalian sudah mengerti. Kertas putih pemberian Tai Seng dia angkat dan dilambaikan ke atas, katanya, surat ini tanpa tulisan sehuruf pun, inilah buktimu seliatnya kalau burung kaget busur pun harus disembunyikan, Kelincing mati anjing ikut hangus. Bahwa Tai Seng biarkan kita mati lantaran kita orang luar, tapi Kolo Toa adalah anak buahnya yang sudah berbakti puluhan tahun padanya, Loh Bijin adalah murid didik asuhannya, demikian pula kenol darah kembang itu apa pula dosanya? Kenapa mereka pun harus ikut menjadi korban ledakan ini? Kolo Toa adalah salah satu dari 36 panglima Hek Liyong Hwe, banyak rahasia pribadi Tai Seng diketahuinya, kini ada kesempatan untuk mi lenyapkan dia, bukankah rahasianya? Selamanya takkan lagi diketahui orang? Selakalah Loh Bijin dan darah kembang itu, lantaran bersama kita dia sampai hati mengorbankan mereka pula. Kenapa Tai Seng hendak mimpunuh kita semua tanya Ting Kyo tak mengerti. Hek Liyong Hwe punya tiga seksi, yaitu Hwe Iliong Tong, Ui Iliong Tong dan Ceng Liyong Tong. Pangcu Bok Tan dari Hu Pangcus Boyok telah diperintahkan untuk menyergap ke sana dengan tugas sendiri, kemungkinan Tai Seng sendiri pun sudah meluruk ke sana. Rombongan kita sepanjang jalan ini kelihatan berbondong, padahal hanya untuk menarik perhatian musuh dan menggertaknya, bahwa kita berhasil minerjang tiba di depan Ui Iliong Tong ini membuktikan bahwa kita telah menggempur segala arah rintang dari musuh yang mencegat kita, peledak yang ada di dalam tandu dan dilempar ke dalam Ui Iliong Tong sehingga hancur lebur, maka orang seperti kita ini dirasa tidak perlu lagi, memang inilah care sekali tepuk mim bunuh dua lalat, kata Kongsun siang gusar, mendengar urayan Congcoh, hamba seketika sadar dan mengerti, rencana dari tujuan Tai Seng ternyata amat keji dan kejaem. Ting Kiau menghela nafas, katanya, lalu bagaimana rencana Congcoh selanjutnya? Selanjutnya kalian tak usah mimanggil Congcoh segala, jabatanku sudah ikut terpendam di bawah reruntuhan ledakan tadi, demikian ucap Kunggi. Ting Kiau tertawa getir, katanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Racun dalam tubuh kalian sudah ditawarkan, inilah kesempatan baik untuk mim bebaskan diri dari pertikaian ini, supaya selanjutnya tidak diperalat lagi oleh Pak Ho Apang, maka menurut pendapatku, lebih baik selekasnya kalian meninggalkan tempat ini saja. Pernah ku dengar Ling Heng bilang ada dua temanmu yang tertawan Hek Liyong Hwe, kehadiranmu adalah untuk menolong. Mereka, untuk ini aku dengan senang hati ingin mim bantu Ling Heng, meski menerjang lautan api juga aku akan mim bantumu. Nyawa hamba ini juga berkat pertolongan congcoh, hamba pun takkan pergi begini saja, demikian Ting Kiau pun berkukuh pendapat. Betapa lu haur persahabatan ini, sungguh aku amat berterima kasih titik. Kata Kunggi. Kongsun siang menyela, bahwa Ling Heng tidak pandang rendah diriku dan sudi bersahabat denganku, ini sudah mengangkat pamerku pula, kini Ling Heng hendak menyelundup ke Hek Liyong Hwe seorang diri, meski kepandaya Ling Heng cukup tinggi, tapi jago Hek Liyong Hwe juga teidak sedikit jumlahnya, di samping menolong teman harus menghadapi musuh lagi, betapapun tenaga seorang terlalu merepotkan, kalau sekarang aku tinggal pergi, memangnya terhitung persahabatan apalagi. Apapun kata dan sikap Ling Heng, aku sudah bertekad untuk mengiringi kepergian Ling Heng. Apalagi yang diucapkan Kongsun Heng merupakan isi hatiku pula, demikian sambung Ting Kiao. Kalau Cong Coh tidak terima keinginan kami berarti pandang rendah kami berdua. Melihat betapa besar dan teguh keinginan kedua orang ini, tak enak kungi menolaknya lagi, ia pun tahu untuk meluruk kesarang Hek Liyong Hwe seorang diri terlalu terpencil, apalagi nanti harus menghadapi pertempuran sengit. Apalagi yang diucapkan Kongsun Siang memang tidak salah, di samping berusaha menolong teman, dia harus sibuk menghadapi musuh lagi, keadaan tentu serba repot dan mendesak. Maka dia manggut dan berkata, kalau demikian aku takkan banyak omong lagi, cuma Hek Liyong Hwe berada di sarang sendiri, bukan saja kita asing keadaan di sini, keadaan musuh pun buta sama sekali, sebetulnya untuk menolong teman kita bisa bekerja secara diam dan main sembunyi lalu menyerga pada saat lawan tidak siaga, tapi setelah Ui Liyong Tong kita hancurkan, sementara dua. Rombongan lain dari Pek Hoa Pang juga telah menyerbu ke Hwe Liyong Tong dan Ceng Liyong Tong, tentu pihak Hek Liyong Hwe sudah meningkatkan penjagaan, kita menyelundup ke sarang naga, bukan saja berbahaya, setiap saat kemungkinan kita akan menemui ajal di dalam sana. Ting Kyo tertawa, katanya, pendapatku justru sebaliknya, Ui Liyong Tong sudah hancur, ini kenyataan, rombongan Pang Cu dan Hu Pang Cu masing menyerbu Hwe Liyong Tong dan Ceng Liyong Tong, sekarang kemungkinan mereka masih dalam ajang pertempuran sengit, marilah kita masuk secara diam, umpama kepergok para penjaga, tentu dengan mudah dapat kita sikat, inilah kesempatan paling baik untuk menolok NGT Men. Kongsun Siang Manggut, katanya, usul Ting Heng memang baik, Ling Heng, hayolah jangan buang waktu, marilah berangkat. Berkerut alis kungi, katanya, usul kalian memang masuk akal, tapi kita tidak tahu di mana letak pusat markas Hwe Liyong Hwe, datlam waktu sesing dekat ini, kemana kita akan menemukannya? Kenapa Ling Heng lupa, kata Kongsun Siang, sebelum ajal bukankah Kolo Toa bilang di belakang Ui Liyong Tong ada jalan rahasia, dia hanya mengatakan tembus, kemungkinan jalan rahasia di belakang Ui Liyong Tong itu bisa tembus ke markas pusat Hwe Liyong Hwe, kenapa tidak kita coba untuk mencarinya? berpikir sejenak akhirnya kungi mengangguk, katanya, apa boleh buat, marilah kita berusaha, marilah segera kita masuk, kata Ting Kiyo senang. Nanti dulu, Ui Liyong Tong sudah hancur, kemungkinan jalan rahasia itu pun teruruk, kita. Tapi mungkin juga karena ledakan ini jalan rahasia itu malah terbuka, kata Ting Kiyo dengan tertawa. Memang mungkin, ujar kungi, kita harus tetap hati. Pertama, jarak di antara kita bertiga harus tetap dipertahankan untuk menjaga segala kemungkinan. Kedua, aku akan berjalan. Di depan, Ting Heng di tengah dan Kong Sun Heng di belakang, jika di perjalanan terjadi sesuatu di luar dugaan, harus secepatnya mundur, jadi aku akan jaga bagian belakang, untuk ini kalian harus perhatikan betul. Kong Sun Siang dan Ting Kiyo mengiakan, katanya berbareng, Ling Heng tak usah khawatir, kami mengerti titik. Baiklah, hayo berangkat, ujar kungi, belum habis bicara ia sudah melayang ke arah Ui Liyong Tong. Ui Liyong Tong atau Gua Naga Kuning terletak di bawah ngarai, semula merupakan gua besar yang lebar dan luas. Kini setelah diledakan gua itu sudah runtuh, ngarai di atasnya yang berpuluh tombak tingginya sama menguruk di depan gua, maka batu besar berserakan di mana sehingga mulut gua yang besar itu pun hampir tersumbat. Ling kungi menyingsing lengan baju dan mengerahkan tenaga, beberapa batu raksasa dia singkirkan, lalu dengan mimir ingkan tubuh dia dapat menyelingap masuk ke dala M. Sudah tentu Ui Liyong Tong seluruhnya juga sudah ambruk dan tidak berbentuk semula, lorongnya penuh batu dan debu, untunglah dinding batu Ui Liyong Tong cukup kuat, meski banyak tempat yang ambruk, tapi bentuk gua-nya masih tetap ada. Kecuali bahan peledak kiranya di dalam tandu juga tersimpan minyak bakar, begitu meledak seketika terjadi kebakaran hebat, kobaran api mi ingikuti aliran minyak menjurus ke arah belakang. Metu kungi dapat melihat di tempat gelap, tapi tingkiau dan kongsun siang yang ada di belakangnya sukar lagi menggerakkan kaki karena gelap gulita tidak terlihat apa, terpaksa kungi keluarkan Liyong Chu dan diangkat tinggi di atas kepala. Maka mi mancarlah cahaya kemilau dari mutiara mestika itu, sejauh dua tombak dapat mereka pandang walaupun rada samuar. Langkah kungi amat pelan dan hati, dia periksa dinding batu dari bekas ledakan dan kebakaran. Sudah tentu di banyak tempat. Kembali dia harus kerahkan tenaga untuk mi minda batu besar supaya bisa maju lebih lanjut. Tingkiau terus berada di belakang kungi, katanya dengan suara lirih, Congcoh, biarlah hamba bantu mi mindahkan batu ini. Kongsun siang tei tak mau ketinggalan. Mari ku bantu juga. Dengan kerjasama tiga orang dapatlah werekam maju semakin jauh, kini sudah ada di gua belakang. Ternyata Uilio NG Tong mi mang amat besar dan panjang lorongnya, bercabang lagi, tempat mereka berada terang berada di perut gunung, kalau gua di depan rusak kena ledakan, tapi keadaan di sini hanya beberapa tempat yang gugur sebagian, beberapa deret kamar yang mereka temukan masih terhitung utuh, tapi ada dua puluhan mayat yang bergelimpangan tanpa luka apa, rupanya mereka mati pengap karena terjadi ledakan keras di depan gua tadi. Tanpa terasa kungi menghentikan langkah, katanya, agaknya jalan sudah buntu sampai di sini. Tapi Kulo Toa bilang di sini ada lorong rahasia, ujar Kong Sun Siang. Kalau betul ada lorong rahasia, orang ini tidak akan mati pengap. Marilah kita cari, ajak Ting Kiao. Sementara mereka berbicara kungi sudah beranjak ke arah sebuah kamar batu di ujung kanan sana. Ling Heng, seru Kong Sun Siang tertahan, di atas dinding ada tulisan. Kungi angkat mutiara di tangannya menyinari dinding, memang dinding di depan pintu ada sekeping papan persegi, di atas papan ada sebaris huruf yang berbunyi kamar semadi dilarang masuk. Mungkin disinilah biasanya Cihawwe Ibing meyakinkan ilmunya, ujar Ting Kiao. Tergerak hati kungi, segera dia masuk ke situ. Kamar batu ini dipasang pintu kayu, bagian dalamnya ternyata amat luas. Empat dinding sekeliling kamar ditabiri kain layar warna kuning, di ujung atas mepet dinding sana terdapat sebuah dipan yang bercat kuning pula, kasur, bantal guling dan sepreinya masih utuh. Kecuali dipan itu, tiada benda lain lagi di dalam kamar besar ini, terasa keadaan kosong melompong. Mungkin karena getaran ledakan, debu pasir tampak berhamburan dari atap kamar. Kongsun siang mie mandang sekeliling kamar, pedang panjang di tangan searah iseng menyingkap kain layar di depannya. Ting Kiao juga tidak berpeluk tangan, seret, kipas besinya pun bekerja, layar kuning di sebelah dipan juga diatarik sampai sobek. Mendadak dia menjerit kaget, nah, disini. Tanpa bersuara kungi mendekat, betul di dinding memang ada bekas garis sebuah pintu. Ting Kiao sudah mindah hului maju serta mendorongnya. Kungi mengira di sekitar pintu rahasia ini tentu dipasang alat rahasia, ingin mencegah Ting Kiao sudah tidak keburu, untunglah meski Ting Kiao sudah mendorong sekuat tenaga, pintu batu tetap tidak bergeming. Kongsun siang segera maju, dengan teliti dia periksa sekitar pintu lalu mengetuk dan merabah sekian lamanya, akhirnya berkata, inilah pintu rahasia, kukirate tidak akan salah. Mestinya ada tombol rahasianya untuk membuka pintu ini, tombol tentu berada di kamar ini, marilah kita cari dengan teliti, mungkin bisa ketemu. Ting Heng memang benar, pintu batu rahasia terang dikendalikan oleh alat rahasia untuk buka-tutup sehingga orang leluasa keluar masuk, seharusnya orang tidak akan mudah menemukannya dan meninggalkan garis persegi yang berbentuk pintu ini, tapi karena ledakan dasyat tadi menimbulkan GMPI yang cukup keras dan menggoncangkan gunung ini sehingga pintu. Ini pun menjadi retak, kemungkinan alat rahasianya juga ikut rusak karenanya. Jadi maksudmu jalan rahasia ini sudah buntu dan tak mungkin terbuka lagi Ting Kiao menegas. Mungkin demikian, ujar Kongsun Siang. Kalau betul di sini ada pintu, marilah kita coba mendorongnya, ajak Kun Gi. Pintu rahasia ini dikendalikan alat rahasia pula, setelah mengalami goncangan keras tadi, kukira alatnya sudah rusak, tenaga siapa mampu menjebolnya tapi bagaimana juga Kun Gi adalah bekas atasannya, kepandaian orang juga sudah pernah disaksikannya, maka ia berkata pula, kukira sukar untuk memibukannya. Biar ku coba, ucap Kun Gi. Lalu ia menyerahkan Leliong Chu kepada Ting Kiao, katanya, Ting Heng, kau pegang mutiara ini. Ting Kiao terima mutiara itu, katanya khawatir, congcoh, berat pintu ini sedikitnya ada ribuan kati, kalau dikendalikan alat rahasia berarti sudah berakar dengan dinding gunung ini, bagaimana mungkin bisa mim bukannya? Kun Gi tersenyum, katanya, memang sulit mim buka pintu yang dikendalikan alat rahasia, tapi ucapan Kong Sun Heng Tidak salah, karena goncangan ledakan tadi sehingga pintu ini menunjukkan bekas, kalau alat rahasianya sudah rusak, mungkin lebih mudah mendorongnya terbuka. Habis bicara segera ia melangkah setapak, telapak tangan menahan pintu, pelan dia mengirut nafas dan mengerahkan tenaga mendorong sekuatnya ke depan. Melihat dia betul hendak mendorongnya Kong Sun Heng berseru dari samping, awas Ling Heng, jangan patah semangat. Kun Gi menoleh, katanya tertawa, tidak apa, aku akan mencobanya. Ting Kiao mengacung tinggi mutiara di atas kepalanya, dari samping dia mengawasi gerak-gerik Ling Kun Gi, kedua tangan orang sudah menempel pintu dan berdiri tegak tak bergeming, tapi jubah hijaunya yang longgar itu kini pelan mulai melembung seperti terisi ang jen, mirip balon yang penuh gas. Dalam hati diam dia merasa kaget dan heran, batinnya, usia congcoh lebih muda daripada ku, tapi kepandaian silat yang dibekalnya entah berapa tingkat lebih tinggi. Di kala Ting Kiao termenung itulah tiba Kun Gi menghardi sekeras guntur menggelegar, sepenuh tenaga kedua tangan mendorong ke depan. Maka terdengarlah suara keriat-keriut makin lama semakin keras seperti ada rantai besi putus dan benda menjeplak, pelan tapi pasti pintu batu itu mulai terdorong mundur dan terbuka. Terbeliak matukong sun siang, teriaknya kejut girang, tenaga sakti Ling Heng sungguh tiada bandingannya di kolong langit. Ting Kiao juga terkesima, katanya sambil menjulur lidah, ilmu sakti apakah ini, congcoh? Begitu hebat kekuatannya, pintu batu ini betul terdorong terbuka. Sementara itu pintu batu yang tebal dan berat itu sudah terbuka seluruhnya oleh lingkun Gi, pelan dia menarik turun kedua tangannya, hawa murni atau tenaga dalam yang mem bikin jubahnya melembung juga mulai sirna dan kempes, air mukanya ternyata tidak berubah dan napas pun tidak mimburu, katanya kemudian sambil menghela napas panjang. Hanya mendorong pintu sampai terbuka, masat terhitung ilmu sakti segala. Ting Kiao serahkan kembali mutiara kepada kun Gi, katanya, congcoh, hari ini hamba betul terbuka matanya, tapi kung fu apakah yang barusan kau gunakan, sukalah kau mi beritahu? Kalau Ting Heng ingin tahu, ujar kun Gi, biarlah ku beritahu, kung fu yang kugunakan tadi adalah Kim Kong S. Im Hoat. Kim Kong S. Im Hoat? Belum pernah ku dengar nama ini, ajar Ting Kiao. Bekal kepandaya Ling Heng mendapat didikan langsung dari Put Tong Tai Su, sudah tentu Kim Kong S. Im Hoat merupakan kung fu yang hebat dari Xiao Lim Pei, kata Kong Sun Xiang. Di balik pintu batu kiranya adalah sebuah lorong yang gelap gulita, tidak lebar, tiba cukup untuk dua orang berjalan sejajar. Kung Gi mendahului mi langkah keluar, ternyata banyak liku dan bercabang pula lorong panjang gelap ini, bukan saja tidak terasa adanya bawa pek dan lembab, malah hawa terasa dingin silir dan segar. Dengan mi megang mutiara kun Gi maju terus ke depan, kira 0-30 tombak jauhnya, angin dingin yang menghimbus dari arah depan terasa semakin dingin dan kencang, kiranya mereka sudah tiba di ujung lorong, di depan mengadang undakan batu. Ling kun Gi mi percepat langkah terus naik ke undakan, kira ratusan undak telah dilaluinya, akhirnya mereka tiba di sebuah pintu, di luar pintu lapat seperti ada cahaya matahari. Di ayam kun Gi mi batin, mungkin sudah sampai di tempat tujuan segera dia simpan mutiaranya. Lekas Kong Sun Siang mi buru naik mendampinginya, katanya lirih, apakah ling heng mi lihat sesuatu? Tidak, kata kun Gi, di sini ada sebuah pintu, di luar tampak cahaya matahari, mungkin sudah di tempat tujuan, kita harus lebih hati, jangan sampai mengejutkan pihak musuh. Kong Sun Siang mi ngiakan, kun Gi lantas beranjak maju, Kong Sun Siang dan Ting Kiau mengiringi dari belakang. Ternyata di luar adalah sebuah lembah kecil yang luasnya puluhan tumbak, bentuk lembah ini mirip sumur, sekelilingnya dipagari dinding gunung yang curam dan ratusan tumbak tingginya. Kalau mendungak mi lihat langit seperti duduk dalam sumur melihat angkasa, langit nan biru kelihatan hanya sejengkal saja. Ternyata inilah lembah sumur ciptaan ala M. Dasar lembah ternyata datar dan tersapu bersih dan licin, di bawah kaki tembok di kanan-kiri masing terpasang bangku. Panjang terbuat dari balok batu. Di bawah kaki tembok seberang sana terdapat dua mulut gua yang terbuka lebar. Gua tidak berpintu, keadaannya gelap tak terlihat barang apa yang ada di dalamnya, suasana sunyi sentriap tak terdengar suara apapun, dari lorong bawah tanah Ui Liong Tong sampai di sini, kini Mirka diadang oleh dua mulut gua, kedua gua ini tentu menuju ke Ceng Liong Tong dan Hwe Liong Tong. Kun Gi merandek, tujuannya hendak menolong warang, entah di mana Pui Jai Ping dan Tong Bun Hing sekarang disekap di AMIA cemas. Kongsun siang melangkah maju setapak, katanya lirih, Lingheng, kedua gua ini kemungkinan menjurus ke Ceng Liong Tong dan Hwe Liong Tong. Kun Gi manggut, sesaat ga merenung, katanya kemudian, aku sedang berpikir, gua mana yang harus kita pilih? Tujuan congcoh adalah menolong orang, demikian kata Ting Kiao, kalau dalam gua yang satu tidak ketemu boleh kita keluar dan masuk ke gua yang lain, yang terang kita harus berusaha sampai berhasil menolong orang, sembari bicara ia menudang gua sebelah kiri dan melangkah ke sana. Congcoh, sekarang biar hamba jadi pelopornya, di dalam lorong gua ini kemungkinan dipasang alat rahasia, untuk permainan ini sedikit banyak hamba pernah mempelajarinya. Terpaksa kun Gi biarkan orang jalan di depan, dia keluarkan mutiaranya serta disodorkan, katanya, Ting Heng bawalah mutiara ini, apapun kau harus hati. Ting Kiao terima mutiara itu sembari berkata, hamba mengerti, tanggung takkan terjadi apa, seret, dia keluarkan kipas besi serta mim bukannya untuk melindungi dada terus menyelinap masuk ke gua sebelah kiri. Kuatir orang mengalami bencana lekas kun Gi mengikutinya, Kong Sun Siang tidak mau ketinggalan, ia berada di belakang ling kun Gi. Mereka terus maju ke depan, setelah membelok dua kali, keadaan lorong gua ini semakin gelap. Tapi Ting Kiao mengacung tinggi mutiaranya di atas kepala, cahaya mutiara kemilau bagai sinar api di tempat gelap dan dapat terlihat tempat agak jauh. Segera kun Gi berpesan pula, Ting Heng, kerahkan hawa murni dan selalu siaga, jagalah kalau disergap musuh dari tempat persembunyiannya. Ting Kiao tertawa, katanya, Cong Coh jangan khawatir, begitu kulihat ada orang, segera akan kulumpuhkan dia lebih dulu. Lahirnya dia bersikap riang dan tak acuh, sebetulnya ia pun maklum bahwa mereka sudah berada di sarang musuh, setiap saat mungkin sekali menghadapi mara bahaya, setiap langkah mereka berarti semakin dekat pada tujuan, bukan mustahil akan kesamplok dengan penjaga atau barisan ronda musuh. Sebagai pelopor yang jalan di depan dengan penerangan mutiara, berarti musuh di tempat gelap dan awak sendiri di tempat terang dan gampang menjadi sasaran musuh. Maka sepanjang jalan setiap gerak langkahnya amat hati dan diperhitungkan dengan seksama, kipasnya dipegang kencang, metu dan kuping digunakan dengan tajam, dengan pelan mereka terus maju ke depan. Kira puluhan tombak lagi telah mereka capai, tapi tidak kunjung tiba musuh menyergap atau rintangan apapun. Mendadak ting kiau menghentikan langkah, katanya lirih, congcoh, hamba rasa keadaan di sini kurang wajar. Bagaimana pendapat ting heng? Tanya kungi. Lorong di bawah tanah ini, peduli menembus kemanapun, yang jelas merupakan tempat penting dan rahasia di pusat musuh, seharusnya dijaga dan diadakan ronda, tapi kenyataan keadaan di sini kosong dan tanpa penjaga, masa begitu cerobohnya pihak musuh, kan tidak masuk akal. Kungi mengangguk, katanya, pendapat ting heng betul, aku pun merasakan. Kongsun siang minim rung, mungkin rombongan pangcu dan hu pangcu sudah bentrok berhadapan dengan musuh, mereka tidak sempat memikirkan keamanan lorong rahasia ini. Kata ting kiau pula, kemungkinan Cihawwe Ibing sudah lari kemari, tahu kita mengejarnya, maka sengaja diami mancing kita ke sini. Semua mungkin, tapi kita sudah berada di sini, umpama ada perangkap juga tidak perlu takut, hayo terjang saja demikian kungi mendorong semangat mereka. Congcoh benar, ujar ting kiau, umpama sarang harimau dan kubangan naga juga harus kita terjang, lalu diami langkah ke depan. Tak lama kemudian lorong berbelok ke kiri, dan tiba di ujung, keadaan di depan ternyata lebar dan terbentang luas. Mendadak keadaan pun menjadi terang genderang. Ting kiau amat cerdik dan hati, semula dia menggeramet maju mepet dinding, begitu melihat di depan ada cahaya, segera dia menghentikan gerakan serta menggengga M. Kencang mutiara di tangannya lantas mundur, katanya lirih, congcoh, simpanlah mutiara ini, di depan sudah ada cahaya lampu. Kungi terima mutiara itu terus disimpan. Sementara ting kiau sudah bergerak pula ke depan, sekali kelebat dia melompat ke depan mepet dinding dan mi lihat keadaan di luar. Kiranya di ujung lorong gelap ini adalah sebuah ruang batu seluas puluhan cembaka, tapi keadaan ruang batu ini mirip sebuah lapangan. Karena di depan sana terdapat sepasang pintu besi, dua gelang besi besar yang mengkilap tergantung di tengah pintu. Pintu besi tertutup rapat, empat lampu gelas tampak tergantung di kanan kiri pintu, di bawah lampu berdiri empat busu muda yang bersenjata pedang. Lampu itu memancarkan cahaya redup, tapi di dalam gua bawah tanah yang gulita seperti ini terasa besar sekali manfaat cabaya. Lampu, puluhan tombaka sekeliling lapangan itu menjadi terang dan jelas. Di amting kiau mengerut kening, menurut perhitungannya, dari tempat bersembunyinya ini kira ada satu tombak jauhnya dengan keempat jago pedang itu, kalau untuk menyergap dan menyerangnya secara mendadak, kecuali menggunakan panah dan alat jepretan yang kuat, senjata apapun sukar untuk mencapai musuh. Dalam pada itu kungi juga sudah menggermat maju, katanya lirih, bagaimana keadaan di luar? Agaknya kita sudah sampai tempat tujuan, ada empat orang menjaga pintu besi itu, congcoh tunggu saja di sini, biar hamba yang bereskan mereka, habis bicara sebat sekali ia sudah meluncur keluar gua dan hinggap di tengah lapangan. Batu saja bayangannya berkelebat keluar, keempat jago pedang yang berdiri di depan pintu besi sana segera mengetahui jejaknya, seorang lantas mim bentak. Berhenti. Gerakan tingkiau cepat luar biasa, di tengah bentakan orang bayangannya sudah menerjang tiba, kira tiga tombak jaraknya dari pintu besi itu, dua jago pedang berbaju hijau di kanan kiri segera mim apa kedatangannya orang di sebelah kiri mim bentak, dari mana kau? Tingkiau menghentikan langkah, dia sengaja pura bernapas ngosan seperti habis lari kencang, lalu katanya sambil menjura, para saudara, Chai He hendak menyampaikan laporan. Apa jabatanmu? Tanya orang di sebelah kanan. Sambil pegang kipas lempitnya tingkiau menjura kepada kedua orang itu, katanya, Chai He tingkiau, sincu dari uiliong tong titik. Belum habis dia bicara mendadak kedua bintik sinar menyam berkeluar tanpa bersuara dari ujung kipasnya mengincar tenggorokan kedua orang. Kedua jago pedang itu agaknya tidak kira kalau tingkiau bakal mim bokong, apalagi jarak pun sangat dekat. Waktu sadar el maut menganca em jiwa, hendak berkelit atau menangkis sudah tak sempat lagi, kontan mirka roboh terjengkang dan jiwa milayang. Melihat kedua temannya mendadak roboh binasa, sudah tentu kedua orang yang lain amat kaget dan mim bentak gusar, keparat, berani kau men gila di sini, sambil melolos pedang, kedua orang lantas menubruk bersama. Tingkiau tertawa ngakak, sambil mundur setengah tapak, state, kipasnya terbentang, katanya tersenyum, kebetulan kalian maju bersama. Kipas lempitnya terbikin dari batangan besi di dalam setiap batangan besi tersimpan jarum selembut bulu kerbau yang beracun, begitu kipas terbentang dan sekali kebas, serumpun jarum seketika menyam berkeluar dengan bentuk mim bundar mirip lingkaran kipas lempitnya itu. Baru saja kedua jago pedang itu menubruk maju, belum lagi kaki mereka berdiri tegak, keduanya sudah dimakan jarum terbang yang tak terhitung banyaknya itu, tanpa bersuara keduanya roboh binasa menyusul temannya. Dengan tertawa bangga dan puas tingkiau leempit pula kipasnya, katanya sambil bergetak tawa, kiranya kaum keroco yang tak becus. Kun Gi dan Kong Sun Siang segera mim buru keluar. Kun Gi pandang keempat korban itu, tanyanya, apakah mereka sudah mati? Mereka sama kena bagian yang mim matikan, racun bekerja dengan cepat, jiwa mereka milayang seketika, demikian sahut tingkiau. Tadi kulupa mim beritahu kepada tingheng, kita harus mengorek keterangan dari salah satu di antara mereka. Wah, ya, kenapa aku pun tidak ingat? Demikian kata tingkiau gegetun. Kong Sun Siang sedang mengawasi kedua daun pintu, katanya, kalau bukan Cheng Liu Nguetong, tempat ini pasti HWI Liu Nguetong, tingheng terlalu cepat turun tangan sehingga mereka tidak sempat menyampaikan peringatan bahaya kepada rekannya, pintu besar ini tertutup rapat, kemungkinan orang di sebelah dalam belum tahu kejadian di luar sini. Tingkiau tertawa, katanya, itu gampang tugas mereka berjaga di luar pintu, kalau terjadi sesuatu yang gawat sudah tentu di sini ada peralatan untuk menyampaikan peringatan bahaya, marilah kita periksa bersama secara teliti. Lalu diarnan dahulu ini langkah ke sana, dengan seksama dia periksa kedua dinding di kanan kiri serta tatakan tempat kimpat lampu kaca ditaruh, tapi tiada sesuatu yang mencurigakan. Sedang Kong Sun Siang langsung menuju gelang tembaga, gelang di sebelah kiri dia pegang terus dia putar ke kanan kiri. Ternyata gelang tembaga ini dapat bergerak, geruan ia girang, serunya, nah, di sini. Dia coba memutar ke kiri tiga kali lalu membalik putar ke kanan tiga kali, lapat ia mendengar suara gemuruh dari benda keras yang saling gesek dari balik pintu. Kong Sun Siang juga cerdik, segera dia lepas tangan serta mundur, katanya lirih. Mundur Ting Heng, kemungkinan ada perangkap di balik pintu besi ini sebat sekali dia melompat mundur sejauh dua tombak. Ting Kiao juga sudah mundur beberapa tombak kajauhnya. Sedang Kun Gi tetap berdiri di tempatnya, dengan tersenyum dia awasi pintu besi di depannya. Betul juga tatkala Kong Sun Siang dan Ting Kiao mundur, dinding di kanan kiri kedua lapis pintu besi segera berkersekan menimbulkan getaran keras kedua daun pintu besi itu pun pelan terbuka. Keadaan di dalam gelap gulita, dari ketajaman pandangan Kun Gi samar melihat seperti sebuah pekarangan. Kini pintu besi sudah terbuka lebar, tapi tiada senjata rahasia atau perangkap apapun yang menyemprot keluar. Kong Sun Siang mengampiri Kun Gi dan berdiri di sebelahnya, ditunggu pula sesaat dan keadaan tetap tenang, tanpa terasa mulutnya bersuara heran, katanya, ini tidak beres. Terasa di mana yang tidak beres? Kong Sun Heng tanya Ting Kiao. Kedua daun pintu besi ini ada dua gelang tembaga, seharusnya kedua gelang itu diputar dan digerakkan baru pintu besi bisa terbuka, tapi tadi aku hanya memutar gelang sebelah kiri, seharusnya malah menggerakkan alat perangkap dan senjata yang menyemprot keluar. Ting Kiao tertawa, katanya, mungkin secara serampangan kita malah mengenai sasaran, gelang kiri itu memang alat untuk membuka pintu besi, kalau kau memutar gelang kanan, kemungkinan kita bakal terperangkap malah. Melihat sekian lama tetap tiada reaksi apa dari dalam baru Kong Sun Siang mau percaya, katanya mengangguk, pendapat Ting Heng memang betul. Kun Gi tertawa, katanya, aku hanya tahu guru Ting Heng bergelar sing-sing cu, sikipah sakti, dan ahli mengenai ilmu bangunan dan pertarungan, tak nyana Kong Sun Heng ternyata juga ahli dalam bidang peralatan perangkap dan cebakan segala. Kong Sun Siang berkata, Ling Heng terlalu mimuji, guruku punya seorang teman ahli dalam bidang ilmu mekanik, dulu waktu jayanya juga amat tersohor di kalangan Kongo, belakangan untuk menghindarkan pertikaian yang lebih dalam dengan para musuhnya, terpaksa dia buron jauh ke padang pasir di luar perbatasan, suatu ketika bersuah dengan guruku dan sering berbincang, waktu itu aku selalu mengiringi guru, maka tidak sedikit manfaat yang ku peroleh dari pembicaraan mereka. Ting Kiu juga berkata dengan tertawa, mungkin Cong Coh belum tahu, walau dulu guruku malang milintang dikangu dengan kipas lempit bertulang besi, tapi beliau memang benar berilmu silat tinggi, hakikatnya di dalam kipasnya tidak menyembunyikan sesuatu. Konon suatu hari beliau pernah dirugikan oleh sepasang senjata cubo cuhan lawan, maka sejak itu beliau mimeras otak menciptakan berbagai peralatan rahasia, terutama dalam bidang permainan senjata rahasia, memperoleh kemajuan pesat, pada rangka besi kipas lempitnya sekaligus beliau dapat menyimpan 36 batang senjata rahasia lembut sehingga orang biasa tak mungkin tahu, maka beliau mimperoleh julukan si kipas sakti, sayang hamba berotak tumpul, ajaran paling cetek dari beliau pun tak berhasil kupelajari. Kun Gi tertawa, katanya, umpama betul demikian, yang jelas kalian lebih tahu dalam bidang ini daripada ku, sembari bicara ia tetap menatap ke dalam, karena dia dapat melihat di tempat gelap, lapat masih dapat dilihatnya keadaan di dalam sana. Di belakang pintu adalah sebuah pekarangan kecil, maju lebih lanjut adalah undakan batu tiga tingkat, di atas undakan adalah sebuah pendopo yang agak luas, karena jaraknya agak jauh, di dalam juga lebih gelap lagi, lapat hanya kelihatan meja kursi dan beberapa perabotannya saja. Sekian lamanya keadaan tetap sunyi dan tiada reaksi apa dari dalam. Kun Gi tersenyum, katanya, tanpa menerobos kesarang harimau bagaimana dapat menangkap anak harimau, kita harus masuk ke sana, cuma harus hati, lalu dia mendahului melangkah ke dalam. Kongsun siang dan ting kiau mengiringinya mi masuki pintu blesi. Karena keadaan di dalam memang teramat gelap, terpaksa Kun Gi keluarkan pula mutiaranya langsung menuju ke ruang pendopo. Matanya menyapu pandang sekelilingnya. Walau kini Mirka berada di dalam perut gunung, tapi pekarangan di luar itu tak ubahnya seperti pekarangan umumnya di rumah orang berada, baru saja dia hendak melangkah lebih lanjut, tiba didengarnya suara belang di belakang, kedua daun pintu besi itu mendadaka menutup sendiri, keadaan seketika min jadi lebih gelap pula. Sambil menoleh kongsun siang mendengus, jengeknya, agaknya kita memang sudah masuk perangkap, belum habis bicara, dari atas pekarangan itu tiba menungkrup jatuh sebuah jala raksasa, mereka bertiga seketika terjaring di dalamnya. Reaksi kongsun siang dan tingkiau cukup sebat, dikala jaring raksasa, melayang turun mereka sudah sama mengeluarkan senjata dan mimbacok. Tak nyana jala ini terbuat dari kawat baja murni yang kuat dan ulet, celakannya lagi pada setiap lubang atau metu jalanya dipasangi duri tajam yang mimbengkoka terbalik. Bila meronta di dalam jala, duri bengkok itu malah akan menusuk kulit daging sehingga akan terbelenggu semakin kencang dan kesakitan. Hanya kungi yang tetap berdiri dalam saja tanpa bergerak, walau sekujur badan terjaring di dalam jala raksasa, namun badannya paling sedikit tertusuk oleh gantolan tajam itu, akibat kongsun siang dan tingkiau meroh nta sehingga badannya ikut terluka di bagian pundak dan punggung. Gugut dan gusar tingkiau, tapi apapun juga dia adalah murid Gingsan Chu, begitu mi liat gelagat semakin tidak menguntungkan segera dia berhenti meronta, serunya, congcok, bagaimana baiknya? Kongsun siang berteriak gusar, He liong hwe bangsa tikus celurut. Kalau berani hayo unjuk tampangmu mengadu jiwa secara jantan, men sergap keralicik dengan perangkap terhitung ksatria macaem apa? Kunggi tetap diam saja, katanya tertawa-tawar, Kongsun heng, ting heng kenapa kalian terburu nafsu? Walau kita terjaring, di sini tiada orang lain, sampai pecah tenggorbokan kalian juga percuma. Sekarang lebih penting tabahkan hati menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Hahaha titik. Memang jempol kau bocah bagus tiba gelak tawa keras berkumandang dari pendopo disusul keadaan menjadi terang-benderang, delapan lampu kaca muncul bersama di ruang pendopo. Diundakan batu sana juga muncul tiga orang. Orang di tengah adalah Ui Liong Tong Cuci Hwe Ibing, di kanan kirinya diapit dua laki berjubah selah menaga terbang di bagian dadanya, usia kedua orang ini di atas empat puluhan. Di kanan kiri undakan beruntun muncul pula delapan laki kekar berseragam hijau, menghunus pedang yang berlumuran racun.